Sesaat sebelumnya, sebuah tamparan keras bergema di seluruh puncak utama Istana Naga Langit. Pada saat berikutnya, teriakan Xiao Chen yang marah mengalahkan suara tamparan itu. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan Xiao Chen yang mengalahkan Bai Yun Feng, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan lagi, dia menantang seorang tetua kelas surga. Xiao Chen sudah lama merasa bahwa semuanya tidak beres. Meskipun dia telah melawan Bai Yun Feng begitu lama, tidak ada tetua sekte yang muncul untuk menghentikan pertarungan. Ini pasti perbuatan tetua Tian Yun. Xiao Chen telah mengawasi saat bertarung. Beberapa kali, dia merasakan seseorang diam-diam memata matanya. Orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Xiao Chen tidak tahu di mana atau bagaimana. Dia hanya merasakan bahwa pihak lain ingin bergerak beberapa kali tetapi tidak melakukannya karena beberapa kekhawatiran. Sekarang setelah semuanya sampai sejauh ini, Xiao Chen yakin bahwa tetua Tian Yun telah bersembunyi di suatu tempat sejak awal. Menurut aturan Istana Naga Langit, aku dapat mengeksekusimu karena tidak menghormati seorang tetua. Mengingat kebodohanmu, orang tua ini tidak akan berdebat denganmu. Turunlah, tetua Tian Yun berkata dengan ekspresi cemberut saat dia muncul di udara dan mendarat di patung Naga Langit. Xiao Chen berbalik dan menatap tetua Tian Yun. Aku bodoh. Meskipun Bai Yun Feng ini bodoh, dia tidak akan mencari masalah untukku tanpa alasan sama sekali. Ini terutama terjadi ketika dia tahu bahwa tiga kepala istana meluangkan waktu untuk membimbingku. Dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menyinggung perasaanku kecuali dia memiliki seseorang yang mendukungnya dari belakang. Merasa sangat percaya diri, tetua Tian Yun tersenyum dingin. Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau mengatakan bahwa aku yang menghasutnya untuk melakukan ini? Bocah, jangan berpikir bahwa kau dapat menantang seorang tetua hanya karena tiga kepala istana membimbingmu. Belum lagi aku yang menghasut Bai Yun Feng, bahkan jika aku secara terbuka membuatnya menguji kekuatanmu, apa yang dapat kau lakukan padaku? Apakah kau pikir kau dapat membuat tiga kepala istana datang dan memberiku pelajaran? Tiga kepala istana membimbingmu hanya untuk satu hari. Jangan berpikir bahwa kau adalah seseorang yang penting. Tetua Tian Yun merasa bangga dengan usia dan pengalamannya. Dia sama sekali tidak khawatir dengan Xiao Chen. Tindakannya sudah jelas mengatakan bahwa dia melakukannya. Menyahlah, ini bukan tempat untukmu. Tetua ini masih memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Wosh! Sosok tetua Tian Yun melesat, tiba di hadapan Xiao Chen dan melancarkan serangan telapak tangan. Xiao Chen sama sekali tidak dapat melihat serangan telapak tangan yang cepat ini. Dia hanya dapat mengandalkan naluri tubuhnya untuk menghindar di saat-saat terakhir. Aku melesat. Ini mengejutkan tetua Tian Yun. Merasa marah di dalam hatinya, dia berkata, Tetua ini memberimu pelajaran, jadi diam saja. Tepat setelah tetua Tian Yun berbicara, dia melancarkan serangan telapak tangan yang lebih cepat dan lebih kuat. Perbedaan antara kultivasi keduanya terlalu besar. Tetua Tian Yun adalah tokoh penguasa kesempurnaan agung yang memahami domain Dao. Bahkan di antara tokoh penguasa kesempurnaan agung, hanya sedikit yang bisa menyainginya. Xiao Chen jauh lebih rendah dari tetua Tian Yun, dia tidak berada di level yang sama. Mampu menghindari serangan telapak tangan sudah sangat sulit. Naluri Xiao Chen bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan telapak tangan kedua. Dengan demikian, serangan telapak tangan itu mengenai sasaran. Beberapa tulang rusuk Xiao Chen langsung patah saat dia jatuh sambil memuntahkan darah. Bang, Xiao Chen jatuh ke tanah. Li Luo segera pergi untuk membantu Xiao Chen berdiri. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia menyeka darah di bibirnya. Kemudian, dia mengangkat alisnya saat dia melihat tetua Tian Yun. Tetua Tian Yun tersenyum dingin, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tentu saja, tetua Tian Yun tidak takut. Dia adalah tetua kelas surga, dan dia telah mengenal tiga master istana selama beberapa dekade. Tiga kepala istana hanya membimbing Xiao Chen selama satu hari. Mereka tidak mengangkatnya sebagai murid mereka. Dia bahkan bukan murid nominal. Selama empat bulan terakhir, dia juga tidak berinteraksi dengan tiga kepala istana. Selain itu, tetua Tian Yun tidak melakukan kesalahan besar. Bahkan jika Xiao Chen memanggil seorang kepala istana, dia hanya akan diberi peringatan lisan. Memikirkan bahwa Xiao Chen ini begitu sembrono. Dia seharusnya berhenti mengalahkan Bai Yun Feng. Tanpa diduga, dia berani menantangku. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, bagaimana aku akan mempertahankan prestiseku sebagai tetua kelas surga di masa depan. Xiao Chen, biarkan saja dia melakukan apa yang diinginkannya dan lanjutkan ocehannya yang acak. Bagaimanapun, kita adalah murid. Murid hanyalah murid, dan tetua adalah tetua. Tidak perlu bertengkar dengan mereka, saran Li Luo ketika dia melihat bahwa Xiao Chen tidak berniat menyerah. Menurut pendapat Li Luo, Xiao Chen hanya memintanya. Bagaimana mungkin seorang murid menantang seorang tetua? Bahkan murid-murid berbakat yang sulit diatur dalam beberapa ribu tahun terakhir tidak berani melakukan ini. Xiao Chen, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tetua Tian Yun bertanya sambil menatap Xiao Chen dengan dingin dari atas patung naga surgawi. Gimana kesalahannya? Wash! Tetua Tian Yun tanpa ekspresi melambaikan tangannya. Segera, angin pedang menarik Xiao Chen menjauh dari Li Luo. Setelah angin pedang berlalu, banyak luka berdarah yang bersilangan muncul di tubuh Xiao Chen, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Niat pedang tetua Tian Yun sangat sulit dihilangkan. Itu bertahan di luka-luka, terus-menerus memperdalamnya. Apakah kau sudah tahu kesalahanmu? Tetua Tian Yun berteriak dingin. Kemudian, dengan jentikan tangannya, ia mengirimkan lebih banyak angin pedang ke arah Xiao Chen. Hal ini membuat Xiao Chen kesakitan, tetapi ia menggertakkan giginya dan bertahan. Xiao Chen tetap diam dan menatap tetua Tian Yun dengan tajam sebelum berbalik untuk pergi. Tetua itu bertanya padamu, tepat pada saat ini, Bai Yun Feng, yang ditampar Xiao Chen, menghalangi Xiao Chen. Bai Yun Feng menunjukkan senyum mengejek saat ia berkata, kau terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Bukankah kau sangat sombong di sana tadi? Sekarang, izinkan aku bertanya padamu, seberapa luas langit? Bicaralah. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkanmu pergi hari ini. Murid-murid lain di panggung naga mendalam tidak dapat menahan perasaan terganggu. Xiao Chen seharusnya tidak menyinggung tetua Tian Yun. Tidak peduli apapun, tetua Tian Yun adalah tetua kelas surga. Hal ini mengakibatkan situasi benar-benar berbalik dalam sekejap. Bai Yun Feng, yang awalnya diinjak-injak, kembali dan tampak seperti ingin membalas dendam. Tatapan meremehkan terpancar di mata Xiao Chen. Dia tidak peduli dengan Bai Yun Feng. Hanya karena Tian Yun mendukungmu, kau pikir aku tidak berani menyerangmu. Salah. Kesalahan besar. Xiao Chen membalas Bai Yun Feng dengan serangan secepat kilat. Dia langsung mengeluarkan seratus kekuatan kuali, melemparkan lawannya dengan sebuah pukulan. Bai Yun Feng terlempar ke belakang dalam keadaan menyedihkan dan menghantam tebing. Wajahnya mengerut karena kesakitan yang luar biasa. Dasar bodoh. Tepat saat tetua Tian Yun hendak bergerak, Xiao Chen langsung melompat dari puncak utama. Wash, wash, wash. Tepat pada saat ini, beberapa tetua muncul di sekitar patung naga langit. Mereka berkata dengan khawatir, Tian Yun, bukankah ini tidak pantas? Tian Yun menjawab dengan acuh tak acuh, apa yang tidak pantas tentang ini? Dia hanya seorang murid. Apakah kau pikir dia bisa meminta tiga kepala istana untuk datang dan memberiku pelajaran? Tetua lainnya memikirkannya dan setuju. Mereka semua tahu betapa sibuknya tiga kepala istana itu. Murid sembarangan tidak mungkin bisa membuat mereka melakukan apapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xiao Chen, yang melompat dari puncak utama, tetap diam dengan ekspresi dingin. Meskipun dia marah, dia tidak menjadi gelisah. Jika dia orang biasa, kemarahannya akan memuncak setelah penghinaan seperti itu, dan dia akan langsung melawan tetua Tian Yun. Jika seseorang tidak bisa melampiaskan keluhan di hatinya, itu akan mengakibatkan setan hati, membuat ini semakin menyakitkan. Namun, karena Xiao Chen berani menantang tetua Tian Yun, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Sebenarnya, pikiran tetua Tian Yun benar. Bahkan jika Xiao Chen mengadu kepada kepala istana pertama atau kepala istana kedua, mereka hanya akan memberi tetua Tian Yun peringatan. Tidak akan ada hukuman berat. Bagaimanapun, tetua Tian Yun adalah tetua kelas surga. Kekuatannya berbicara sendiri. Namun, kepala istana ketiga berbeda. Xiao Chen bergerak cepat, terbang ke alam rahasia kepala istana ketiga. Daerah di dekat alam rahasia dijaga ketat. Namun, kepala istana ketiga telah meninggalkan instruksi untuk tidak menghentikan Xiao Chen. Ketika para penjaga melihat Xiao Chen, mereka segera membiarkannya masuk, jadi dia berhasil memasuki alam rahasia. Pada saat ini, senyum memenuhi wajah kepala istana ketiga. Saat dia mempelajari kuali obat yang diukir dengan karakter dewa, matanya berbinar. Setelah empat bulan, dia akhirnya mencapai sedikit kendali atas kuali obat ini. Dia merasa bahwa dia akan dapat menggunakannya untuk memurnikan pil obat segera. Pada saat itu, master istana ketiga tidak hanya akan mampu memurnikan pil obat tetapi juga meningkatkan kualitas pil obatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan mungkin akan menembus hambatan dalam alkimianya, mencapai ketinggian baru. Ketika berpikir untuk menerobos hambatannya, master istana ketiga tidak dapat menahan senyum. Haha, Xiao Chen, waktu yang tepat. Apakah kamu membawa anggur? Temani aku minum beberapa gelas. Master istana ketiga merasakan Xiao Chen memasuki alam rahasia. Saat melihat Xiao Chen tiba, dia menyambut Xiao Chen dengan senyuman. Siapa yang tahu, Xiao Chen mengabaikannya. Dia berjalan mendekat, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan kuali obat ke dalam prasasti alam semesta ilahinya. Nah, apa maksudmu dengan ini? Master istana ketiga bertanya dengan tergesa-gesa. Dia akan dapat memurnikan pil obat di kuali obat ini. Sekarang setelah itu hilang, bagaimana mungkin master istana ketiga hanya duduk diam? Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak dapat tinggal di istana naga surgawi ini lagi, jadi aku menyimpan barang-barangku dan pergi. Tentu saja, aku juga harus mengambil kembali kuali obat ini. Baru sekarang master istana ketiga menyadari luka pedang di tubuh Xiao Chen. Dia merasa terkejut ketika menyadari bahwa Xiao Chen tidak bercanda. Itu adalah niat pedang bocah Tian Yun itu, apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang terjadi? Orang tua ini akan mendapatkan keadilan untukmu. Xiao Chen berbalik dan menjawab, Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan padanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia sudah melukaiku sejauh ini, jadi bagaimana mungkin aku memiliki wajah untuk tetap di sini? Master istana ketiga mempelajari luka-luka di tubuh Xiao Chen. Dia merasa terkejut dengan luka-luka itu dan segera menjadi marah. Belum lagi rasa terima kasih yang dirasakan oleh master istana ketiga karena Xiao Chen telah memberi tahunya tentang rahasia kuali obat tingkat dewa. Xiao Chen, dengan bakat dan kemampuannya saja, seharusnya tidak diperlakukan seperti itu sejak awal. Berani sekali, jangan katakan apapun. Ikutlah denganku. Orang tua ini menolak untuk menerima ini. Dia hanyalah seorang tetua. Berani sekali dia melakukan ini. Panggung naga mendalam di puncak utama istana naga surgawi. Tetua Tianyun perlahan turun dari puncak patung naga surgawi. Ia tampak dalam suasana hati yang cukup baik. Sebenarnya, tetua Tianyun telah merencanakan semua ini untuk mencari masalah bagi Xiao Chen. Ia telah menduga bahwa jika Bai Yun Feng kalah secara kebetulan, Xiao Chen mungkin akan mengejeknya. Pada saat itu, ia dapat dengan benar memberi Xiao Chen pelajaran, membuatnya tidak dapat mengeluh. Ia telah mengetahui karakter Xiao Chen dan tahu bahwa Xiao Chen sama sekali tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja. Memang, Xiao Chen menuntut penjelasan setelah ia mengalahkan Bai Yun Feng, seperti yang diharapkan tetua Tianyun. Setelah Xiao Chen jatuh ke dalam perangkap, tetua Tianyun sama sekali tidak repot-repot bertengkar dengan Xiao Chen. Ia langsung menyerang dan memberi Xiao Chen pelajaran. Pada saat ini, tetua Tianyun merasa sangat sombong. Saat ia menghadapi banyak murid inti kelas surga, ia berkata, Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini karena ada masalah besar untuk dibahas. Persaingan antara tujuh istana luar sudah dekat. Sesuai dengan kebiasaan, beberapa istana luar telah menyelenggarakan pertemuan kecil untuk memungkinkan para peserta melihat kekuatan generasi muda. Kali ini, kami diundang oleh Istana Naga Perak. Murid inti kelas surga dari Istana Naga Surgawi dan Istana Naga Putih akan berkumpul di Istana Naga Perak untuk memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berdiskusi bersama. Tetua Tianyun berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan dengan serius, ini adalah kesempatan langka. Tempatnya terbatas. Mereka yang pergi akan dapat mengamati kekuatan murid inti kelas surga dari Istana Luar lainnya. Ini akan sangat membantu dalam persaingan antara tujuh Istana Luar. Saya yakin semua orang mengerti apa artinya ini. Tiga Istana Luar berkumpul bersama cukup mengejutkan. Empat Istana Luar lainnya mungkin juga akan mengadakan pertemuan mereka sendiri. Meski begitu, murid inti kelas surga di sini tetap menghargai informasi ini. Seperti yang dikatakan Tetua Tianyun, mengetahui kekuatan murid inti kelas surga dari Istana Luar lainnya sebelum persaingan antara tujuh Istana Luar akan sangat berguna. Namun, tempat yang tersedia terbatas. Para murid inti kelas surga yang hadir bertanya-tanya bagaimana Tetua Tianyun akan memilih para kandidat. Semua orang segera merasakan kecemasan dan antisipasi. Mereka melupakan keributan yang disebabkan oleh Xiao Chen dan Bai Yun Feng untuk saat ini. Bai Yun Feng, hadiah. Bai Yun Feng menjawab dengan keras setelah merapikan dirinya sedikit. Bai Yun Feng tampak bersemangat. Dia tidak terlihat seperti Xiao Chen yang baru saja memberinya pelajaran menyedihkan. Elder Tianyun menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, Yun Feng, kamu adalah kakak senior pertama semua orang dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan para pengikut sekte dalam. Kamu juga sangat berpengetahuan. Kamu akan memimpin dalam pertemuan antara tiga istana luar ini. Termasuk kamu, total ada lima slot. Kamu yang menentukan pilihan. Tanpa diduga, Elder Tianyun menyerahkan tugas penting untuk memilih kandidat kepada Bai Yun Feng. Seketika, semua orang merasa simpati pada Xiao Chen di dalam hati mereka. Sepertinya Xiao Chen benar. Bai Yun Feng ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Elder Tianyun. Masalah sebelumnya adalah jebakan yang dipasang oleh Elder Tianyun. Sayangnya, Elder Tianyun adalah Elder kelas surga. Bahkan jika Xiao Chen menderita keluhan dan tahu bahwa pihak lain salah, dia seharusnya bertahan untuk sementara waktu. Namun, Xiao Chen berbicara begitu lugas di atas patung Naga Surgawi di depan Elder Tianyun. Mungkin tidak ada orang kedua dengan keberanian seperti itu di seluruh istana Naga Surgawi, selain Xiao Chen. Bai Yun Feng merasa puas diri, sikapnya seolah-olah dia sedang menghakimi segala sesuatu di dunia. Dia berkata dengan serius, mengenai pertemuan antara tiga istana luar ini, orang-orang yang datang tidak boleh lemah. Kita sama sekali tidak boleh mempermalukan istana Naga Langit. Karena itu, orang pertama yang aku pilih adalah... Boom! Tepat pada saat ini, kekuatan dan tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh panggung Naga Mendalam, menimbulkan rasa takut pada semua orang. Bai Yun Feng mulai tergagap dalam kebingungan, tidak dapat membentuk kalimat yang lengkap. Semua orang terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetua Tianyun gemetar saat dia berpikir, ini adalah aura Master Istana Ketiga. Apa yang terjadi? Mengapa Master Istana Ketiga ada di sini? Itu tidak mungkin, kan? Perasaan buruk muncul di hatinya. Tianyun. Saat tetua Tianyun berpikir, teriakan gemuruh terdengar di langit. Banyak orang gemetar, hampir jatuh berlutut karena ketakutan. Untungnya, teriakan gemuruh ini menargetkan tetua Tianyun. Jika tidak, setengah dari murid inti kelas surga di sini akan muntah darah dan menderita cedera parah. Pada saat yang sama, banyak tetua tertinggi yang tersembunyi di puncak utama kuno istana Naga Surgawi menunjukkan ekspresi bingung. Master Istana Ketiga. Apa yang terjadi dengan Master Istana Ketiga? Sudah bertahun-tahun sejak dia kehilangan kesabarannya seperti ini. Ini benar-benar aneh. Saya ingat bahwa Master Istana Ketiga terkenal dengan temperamennya yang berapi-api dan karakternya yang sulit diatur. Namun, setelah dia menjadi Master Istana Ketiga, dia sangat melunak. Meskipun dia masih eksentrik, dia tidak kehilangan kesabarannya sejak saat itu. Ini benar-benar aneh. Di panggung naga mendalam, ekspresi tetua Tian Yun masih tampak baik-baik saja. Namun, ekspresi tetua di belakangnya semuanya berubah drastis. Adapun Bai Yun Feng, keangkuhannya sebelumnya menghilang, meninggalkan keheranan total. Itu Master Istana Ketiga. Sudah berakhir. Master Istana Ketiga marah. Apa yang terjadi? Master Istana Ketiga tidak pernah mempertanyakan administrasi sekte. Mengapa dia kehilangan kesabarannya seperti ini? Banyak tetua mengingat temperamen Master Istana Ketiga di masa lalu, dan mereka sedikit memucat, merasa bahwa semuanya di luar kendali. Wosh! Master Istana Ketiga mendarat di panggung naga mendalam di saat berikutnya dengan Xiao Chen di belakangnya. Murid inti kelas surga lainnya dengan cepat memberi jalan. Ketika mereka melihat Xiao Chen di samping Master Istana Ketiga, rahang mereka semua ternganga. Itu Xiao Chen. Master Istana Ketiga secara pribadi membawa Xiao Chen. Ini, banyak murid inti kelas surga merasa agak bingung. Awalnya, semua orang mengira Xiao Chen hanya bisa menahan penghinaannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah tetua kelas surga. Bahkan jika dia marah, dia hanya bisa menelannya kembali. Tidak peduli bagaimana dia berdebat, dia hanya bisa bertahan dengan lemah lembut, bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Master Istana Ketiga, yang tidak pernah ikut campur dalam masalah sekte, akan datang untuk mendapatkan keadilan bagi Xiao Chen. Rangkaian kejadian hari ini membawa emosi semua orang seperti naik roller coaster, membuat mereka linglung. Sialan. Ketika Penatua Tian Yun melihat Xiao Chen di sisi Master Istana Ketiga, hatinya langsung hancur. Dia merasa agak bingung saat dia berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan cara untuk menghadapi ini. Salam, Master Istana Ketiga. Salam, Master Istana Ketiga. Penatua Tian Yun memimpin, dan yang lainnya membungku dan menyapa Master Istana Ketiga juga. Ketiga Master Istana memegang otoritas tinggi. Tidak peduli seberapa rendah profil mereka, Master Istana Ketiga tetaplah salah satu Master Istana. Kekuatan dan posisinya jauh melampaui semua orang di sini. Master. Istana Ketiga menunjukkan ekspresi muram, tidak menanggapi para tetua. Dia menatap lurus ke arah tetua Tian Yun dan berkata, jawab pertanyaan ini, apakah Anda orang yang menyebabkan luka-luka padanya? Memang, memang, dia ada di sini karena Xiao Chen. Tetua Tian Yun langsung menjadi sangat bingung. Keangkuhannya lenyap sepenuhnya. Dia hanya bisa menguatkan diri dan menjawab, ya. Namun, Master Istana Ketiga, tolong izinkan saya menjelaskan. Diam. Master Istana Ketiga berteriak dingin, menyela tetua Tian Yun. Kemudian, dia melihat sekeliling pada orang-orang di belakang tetua Tian Yun sebelum menatap tajam ke arah tetua tertentu. Dia berkata, aku punya kesan tentangmu. Ceritakan semuanya padaku. Jika kau berani menyembunyikan sesuatu, aku akan melumpuhkan kultifasimu. Orang itu langsung gemetar ketakutan. Di hadapan Master Istana Ketiga, dia tidak menunjukkan martabat seorang tetua. Hati tetua Tian Yun jatuh ke dasar. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Master Istana Ketiga sangat marah. Kali ini, dia sudah keterlaluan. Orang itu memprotes dengan ekspresi getir, Master Istana Ketiga, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Tetua Tian Yun memberi tahu kami bahwa dia ingin menekan Xiao Chen, jadi dia meminta Bai Yun Feng untuk menguji Xiao Chen. Dia berkata bahwa akan lebih baik untuk memberi Xiao Chen pelajaran kecil dan bahwa kita tidak boleh menunjukkan diri kita sendiri. Namun, tetua Tian Yun tidak menyangka Xiao Chen akan tumbuh jauh lebih kuat. Bai Yun Feng bukan tandingan Xiao Chen. Saat itu, kami melihat ekspresinya berubah. Ketika tetua Tian Yun muncul, Xiao Chen mencoba untuk berunding dengannya. Akan tetapi, sebelum banyak yang bisa dikatakan, tetua Tian Yun menjatuhkan Xiao Chen dari atas patung naga langit dengan sebuah serangan telapak tangan. Setelah itu, ia secara pribadi bergerak untuk memberi pelajaran kepada Xiao Chen, bertanya kepada Xiao Chen apakah Xiao Chen tahu kesalahannya. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Master Istana Ketiga, Anda juga tahu bahwa ia adalah tetua kelas surga yang pangkatnya lebih tinggi dari kami. Kami harus mengikuti instruksinya. Ini benar-benar bukan salah kami. Kami dipaksa melakukan ini, para tetua lainnya berseru pada saat yang sama, mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bai Yun Feng tersadar dan berlutut dengan cepat. Ia berkata, Master Istana Ketiga, saya juga tidak bersalah. Tetua Tian Yun merayu junior ini, memberi saya 50 ribu pil surgawi purba dan pil surgawi peringkat 5 untuk memberi pelajaran kepada Xiao Chen. Saya tidak berani untuk tidak patuh. Tetua Tian Yun merasa sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Akan tetapi, ia tidak dapat membantahnya, karena memang itu benar. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Master Istana Ketiga mulai tersenyum. Tetua Tian Yun merasa agak pusing, merasa bahwa masalah-masalah semakin tak terkendali. Master Istana Ketiga tersenyum dalam kemarahannya. Para tetua kelas surga istana naga surga wiku benar-benar mengagumkan. Aku ingin tahu apakah kalian masih akan sama mengagumkannya di penjara naga langit berbintang. Setelah Master Istana Ketiga berbicara, dia berbalik untuk pergi. Hal ini membuat Tetua Tian Yun ketakutan. Master Istana Ketiga sangat marah. Jika dia hanya membantu Xiao Chen mendapatkan keadilan, Master Istana Ketiga hanya akan memberi pelajaran kepada Tetua Tian Yun. Namun, Master Istana Ketiga hanya menyebutkan penjara naga langit berbintang sebelum berbalik untuk pergi. Tetua Tian Yun yang ketakutan itu berlutut dan menangis, Tuan Istana Ketiga, Tian Yun tahu kesalahannya. Tolong beri aku kesempatan. Penjara naga langit berbintang adalah mimpi buruk setiap kultifator ras naga. Setelah dikurung di sana, tidak seorang pun akan keluar dengan selamat. Kebanyakan orang menjadi gila. Tuan Istana Ketiga berhenti berjalan dan berkata kepada Tetua Tian Yun, dengan punggungnya menghadapnya, saya ingat bahwa 50 tahun yang lalu, ketika Anda masih seorang yang mulia, saya sangat menghargai kultifasi pedang dao Anda. Ketika Anda mencoba untuk menerobos ke tokoh berdaulat, saya memberi Anda 3 pil pemecah bencana tambahan, pil surgawi peringkat 5. Saya memang membuat penilaian yang tepat. Setelah Anda memasuki kota naga leluhur, Anda berhasil menerobos ke tokoh berdaulat. Ketika Anda kembali, Anda bekerja bersama kakak kedua. Meskipun saya tidak peduli dengan administrasi akhir-akhir ini, saya tetap merasa sangat senang untuk Anda ketika saya mendengar bahwa Anda memahami domain dao. Mempromosikan Anda ke Tetua Kelas Surga adalah saran saya. Di antara para Tetua Kelas Surga, peningkatan kekuatan Anda adalah yang paling stabil. Ketika kau memintaku pil obat, meskipun aku berbicara kasar, aku malah memberimu tambahan. Aku berharap kau bisa menembus kemacetan dalam 10 tahun dan menjadi kaisar penguasa alam fena ilahi. Tetua Tianyun, yang berlutut di tanah, tercengang, tidak menyangka bahwa Master Istana Ketiga akan mengingatnya selama ini. Ia mengira bahwa Master Istana Ketiga telah melupakan masalah tiga pil pemecah bencana surga peringkat lima dari waktu itu. Siapa yang tahu, pihak lain telah menaruh harapan padanya selama ini. Garis keturunan naga surga wiku memiliki status yang rendah dan sumber daya yang terbatas. Sangat sulit untuk menumbuhkan tokoh penguasa yang memahami domain dao. Kakak pertama dan kakak kedua juga diam-diam banyak membantumu. Namun, itu seharusnya tidak menjadi alasan bagimu untuk melakukan kesalahan. Jika para tetua berpikiran sempit dan licik ini menekan murid generasi muda untuk kesenangan mereka sendiri, Istana Naga Surgawi ini benar-benar tidak perlu terus ada. Jika tidak dapat melindungi murid generasi muda dan membiarkan garis keturunan naga langit bangkit, apa gunanya? Plop, dahi tetua Tian Yun mengetuk tanah saat dia bersujud. Dahinya berdarah saat dia berkata dengan serius, Master Istana Ketiga, Tian Yun benar-benar tahu kesalahannya sekarang. Tolong beri aku kesempatan. Tian Yun menjamin tidak akan mengecewakan Master Istana Ketiga lagi. Katakan padanya, aku tidak ingin melihatmu. Master Istana Ketiga hanya menunjuk Xiao Chen tanpa berbalik. Awalnya, Kepala Istana Ketiga mengira itu hanya masalah kecil, mungkin Xiao Chen menyinggung tetua Tian Yun karena temperamennya yang buruk, sehingga tetua Tian Yun memberinya pelajaran. Oleh karena itu, Kepala Istana Ketiga mengira bahwa ia hanya perlu membela Xiao Chen. Tanpa diduga, masalah ini berakhir begitu mengejutkan. Kepala Istana Ketiga merasa agak lelah. Katakan padanya, setelah tetua Tian Yun mendengar itu, awalnya dia merasa terkejut. Dia adalah tetua kelas surga. Bagaimana mungkin nasibnya diserahkan kepada seorang murid untuk dihadapi. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa Master Istana Ketiga memberinya jalan keluar dengan melakukan ini. Tetua Tian Yun berbalik untuk menghadap Xiao Chen dan berlutut. Xiao Chen, aku salah dalam hal ini. Apakah kau akan melepaskanku? Aku berjanji tidak akan mempersulitmu di masa depan. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, aku tidak pantas kau berlutut di hadapanku. Tolong berdiri dan bicara. Xiao Chen, terima kasih banyak. Tetua Tian Yun merasa seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Dia menghela napas lega, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Melihat tetua Tian Yun dengan penampilan seperti itu, Xiao Chen merasa ketertarikannya berakhir. Dia tidak merasakan rasa pencapaian apapun. Dia berjalan ke Master Istana Ketiga dan berkata dengan lembut, Master Istana Ketiga, mari kita akhiri saja. Aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Aku tidak bermaksud melakukan apapun padanya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa benar adalah benar dan salah adalah salah. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku, Xiao Chen, tidak salah. Saat Xiao Chen mengatakan ini, Master Istana Ketiga terkejut. Saat dia melihat Xiao Chen, dia merasa aneh. Master Istana Ketiga mengingat seperti apa rupa Xiao Chen sebelumnya di alam rahasianya. Kemarahan itu jelas tidak bisa dibuat-buat. Memikirkan bahwa Xiao Chen akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Master Istana Ketiga bertanya dengan serius, apakah kamu yakin? Xiao Chen mengangguk dan menjawab, Master Istana Ketiga, kata-katamu memberiku jawabannya. Para tetua tidak boleh berpikiran sempit dan menyalahgunakan wewenang mereka demi kesenangan mereka sendiri. Mengapa ini tidak berlaku untuk para murid juga? Apa gunanya jika aku menggunakan wewenang yang kamu, Master Istana Ketiga, berikan kepadaku demi kesenanganku. Sebenarnya, masalah ini tidak terlalu memengaruhi Xiao Chen mengingat kondisi mentalnya. Jika itu di masa lalu, Xiao Chen akan mengeluarkan semua kartu trufnya. Dia akan menggunakan seni menelan langit awan iblis, busur bayangan dewa, dan panji hantu binatang kiongki. Bahkan jika pihak lain adalah tokoh penguasa kesempurnaan agung, dia akan memilih untuk melawan pihak lain. Setelah menyebabkan keributan besar, dia kemudian akan meninggalkan Istana Naga Langit. Namun, Xiao Chen telah mengembangkan beberapa perasaan untuk Istana Naga Langit ini. Dia telah mengembara di alam seribu besar untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki tempat untuk menetap, dia tidak ingin pergi. Dia teringat saat dia bertarung untuk posisi murid inti kelas surga, dia telah bertarung melawan seribu orang dan berhasil bertahan sampai akhir. Saat itu, para murid inti itu berinisiatif untuk menyerah. Itulah kebanggaan para naga, rasa hormat terhadap para ahli yang tidak bertentangan dengan karakter mereka. Orang-orang itu tidak terus mengepung dan menyerang Xiao Chen. Sebaliknya, mereka berinisiatif untuk membiarkannya menjadi murid inti kelas surga. Bahkan naga berdarah campuran pun memiliki kebanggaan dan keluasan pikiran. Semua orang di sini adalah murid ras naga. Tidak ada tempat lain yang bisa membuat Xiao Chen enggan pergi. dia teringat saat pertama kali dia naik ke puncak patung naga surgawi. Kegembiraan dan darah panas yang dia rasakan saat melihat ke bawah ke seluruh istana naga surgawi sulit untuk dilupakan, bahkan hingga hari ini. Perasaan yang diberikan tempat ini kepada Xiao Chen tidak kalah dengan perasaan di puncak King Yun saat itu. Xiao Chen hanya ingin menemukan cara yang cocok untuk bertahan dan, pada saat yang sama, untuk membuktikan bahwa dia tidak salah. dia tidak akan melawan karakternya, sifat pantang menyerah di dalam hatinya. Sekarang Xiao Chen telah mencapai tujuannya, tidak perlu baginya untuk berdebat sampai mati, tanpa henti memukul Tetua Tian Yun saat dia terjatuh. Tetua Tian Yun, yang berada di kejauhan, merasa agak tercengang dan langsung merasa malu. Tanpa diduga, dia, seorang tetua, benar-benar kalah dari murid generasi muda dalam hal keluasan pikiran. Saat dia melihat luka-luka pada Xiao Chen, dia merasakan wajahnya menjadi panas, memerah. Master Istana Ketiga berbalik untuk melihat tetua Tian Yun dan berkata, masalah ini sudah selesai. Namun, meskipun Xiao Chen memaafkanmu, itu tidak berarti kamu akan lolos dari hukuman. Remunerasimu akan berhenti selama setengah tahun dan kamu akan diturunkan dari tetua kelas surga. Kamu dapat mengikuti ujian untuk menjadi satu lagi hanya setelah tiga bulan. Terima kasih, Master Istana Ketiga. Tetua Tian Yun tahu bahwa dia sudah baik-baik saja. Hukuman ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penjara naga langit berbintang. Tidak peduli apapun, orang yang paling harus berterima kasih kepada Tetua Tian Yun adalah Xiao Chen. Dia merasa yakin bahwa jika Xiao Chen dengan keras kepala menolak untuk memaafkannya, Master Istana Ketiga pasti akan melemparkannya ke penjara naga langit berbintang. Sebelumnya, ketika Master Istana Ketiga berbalik untuk melihat Tetua Tian Yun, dia tampak enggan melakukannya. Ini menunjukkan betapa jijiknya dia dengan Tetua Tian Yun. Pada saat yang sama, Tetua Tian Yun merasa malu. Tanpa diduga, Master Istana Ketiga telah mengingatnya selama ini. Master Istana Ketiga ingin membantunya menerobos ke alam vena ilahi dalam waktu sepuluh tahun. Tetua Tian Yun benar-benar mengecewakan harapan pihak lain. Kepala Istana Ketiga menatap para tetua lainnya dan mendesah. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Saat aku tiba, aku mendengar kalian semua mendiskusikan tempat untuk pertemuan antara tiga istana luar. Biarkan Xiao Chen yang memilih. Kita memang perlu memutuskan kandidatnya. Benar, benar, benar. Kekuatan Xiao Chen sudah jelas. Para tetua lainnya dengan cepat mengangguk dan setuju. Xiao Chen, tentukan pilihanmu. Pilih empat orang untuk pergi ke Istana Naga Perak bersamamu, desa kepala Istana Ketiga. Xiao Chen melihat sekeliling dan menatap Lu Feng terlebih dahulu. Dia merasa bahwa orang ini bahkan lebih kuat dari Bai Yun Feng, menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Dia, kata Xiao Chen sambil menunjuk Lu Feng, tidak tahu nama Lu Feng. Lu Feng melangkah maju dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Dia tersenyum santai dan berkata, Lu Feng, adik muda Xiao, terima kasih banyak telah menganggapku baik. Yang lainnya semua gelisah, berharap Xiao Chen akan memilih mereka. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Xiao Chen melihat sekeliling dan menatap orang lain. Xiao Jinyu. Xiao Jinyu sedikit tertegun, mengira bahwa ia salah dengar. Setelah memastikan bahwa ia tidak salah dengar, ia berkata dengan gembira, terima kasih banyak, kakak senior Xiao Chen. Ini adalah kejutan yang menyenangkan dan sama sekali tidak terduga. Mengingat konflik masa lalunya dengan Xiao Chen, Xiao Jinyu tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan memilihnya. Tentu saja, Xiao Chen punya alasan. Meskipun kultivasi Xiao Jinyu tidak sebanding dengan kakak senior yang berpengalaman itu, bakatnya dalam ilmu pedang dao sangat mengerikan. Potensi pertumbuhannya sangat kuat. Xiao Jinyu mungkin dapat membuat peningkatan yang cukup besar dalam dua bulan ke depan. Pandangan Xiao Chen terus menyapu sebelum mendarat pada Li Luo. Li Luo. Xiao Chen punya alasan egois untuk memilih Li Luo. Sebelumnya, ketika tetua Tian Yun menjatuhkannya, dialah yang datang untuk membantunya berdiri. Yang lain bahkan tidak berani bergerak di bawah tekanan tetua Tian Yun. Tentu saja, Xiao Chen akan mengingat siapa yang baik padanya. Ia akan membalas orang-orang seperti itu. Masih ada satu kesempatan lagi. Pandangan Xiao Chen mendarat pada Bai Yun Feng dan ia berkata, kalau begitu, dia tanpa melebih-lebihkan atau meremehkannya, kekuatan Bai Yun Feng ini berbicara sendiri. Meskipun Xiao Chen tampak seperti telah mengalahkan Bai Yun Feng, dia telah berusaha keras dalam kenyataan. Keputusan itu sedikit mengejutkan Master Istana Ketiga, membuatnya terkejut. Kemudian, dia menunjukkan senyum tipis, merasa agak puas. Setelah keterkejutannya, Bai Yun Feng merasa sangat gembira. Terima kasih banyak, adik muda Xiao. Bahkan Bai Yun Feng sendiri merasa bahwa keberuntungan ini terlalu tiba-tiba. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan ini setelah menyinggung Xiao Chen. Yang lain semua merasa agak kecewa karena tidak terpilih. Sesuai dengan konvensi, sekte akan fokus pada pembinaan mereka dalam dua bulan terakhir, memberi mereka sumber daya yang besar di samping mampu mengamati kekuatan murid-murid istana luar lainnya. Ini adalah aturan tidak tertulis. Itu tidak diumumkan secara terbuka, tetapi hampir semua orang di sini adalah seorang veteran dan tahu ini. Sementara sebagian besar merasa kecewa, ucapan selamat masih diperlukan. Mereka yang bersahabat dengan para kandidat datang untuk memberi selamat kepada mereka. Kembalilah dan persiapkan diri. Kalian akan berangkat tiga hari kemudian. Sedangkan bagi mereka yang tidak terpilih, jangan kecewa. Master istana kedua tentu saja memiliki pengaturannya sendiri. Kami tidak akan membuat semua orang tinggal di istana Naga Langit selama dua bulan tanpa melakukan apapun. Ya, setelah semua orang pergi, Xiao Chen dan Master Istana Ketiga kembali ke alam rahasia. Karena kejadian ini, hubungan antara Xiao Chen dan Master Istana Ketiga semakin membaik. Xiao Chen, ketika kamu datang mencariku sebelumnya, mengatakan bahwa kamu ingin pergi, itu 70% benar. Namun, aku tahu kau benar-benar enggan, kata Master Istana Ketiga sambil tersenyum saat menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk, dia tidak menyangkalnya. Pengalamanku agak rumit. Sebelum datang ke sini, aku memang punya beberapa motif lain. Namun, setelah tiba di Istana Naga Surgawi ini, aku sekarang agak enggan untuk pergi. Bahkan setelah pergi ke Kota Naga Leluhur di masa depan, aku akan selalu menjadi bagian dari Istana Naga Surgawi. Sambil tersenyum, Master Istana Ketiga menghela nafas, kalau saja semua orang berpikir sepertimu. Sayangnya, Xiao Chen merenung sejenak sebelum menatap Master Istana Ketiga. Dari bagaimana Master Istana Ketiga menceramahi tetua Tianyun sebelumnya, sepertinya kau agak kecewa dengan garis keturunan Naga Surgawi. Master Istana Ketiga berkata dengan agak tak berdaya, garis keturunan Naga Surgawi, pada akhirnya, itu masih garis keturunan Naga Berdarah Campuran. Istana Naga Surgawi dimaksudkan untuk melindungi dan menampung semua Naga Berdarah Campuran. Ini adalah sesuatu dari bertahun-tahun yang lalu, jadi jangan sebutkan itu. Aku merasa bahwa aku benar-benar mengenalmu hanya hari ini. Naga Berdarah Campuran memiliki status yang rendah hati. Jika setiap orang bisa memiliki tekat yang kuat dan pantang menyerah seperti dirimu, bagaimana mungkin kita tidak bangkit. Xiao Chen berkata dengan serius, akan ada hari seperti itu. Master Istana Ketiga tersenyum tipis. Setelah mengatakan begitu banyak, kau meninggalkan kuali obat itu bersamaku, kan? Aku bisa segera mulai memurnikan pil obat dengannya. Xiao Chen berseru kaget, secepat itu. Melihat kebingungan Xiao Chen, Master Istana Ketiga menjelaskan, saat ini, itu bukan lagi pil ilahi konvensional. Sekarang dianggap sebagai bentuk kehidupan dengan perasaan, yang secara adat dikenal sebagai roh pil. Proses pemurnian pil ilahi dapat menghasilkannya, tetapi kemungkinannya tipis itu menciptakan setan pil sebagian besar waktu. Namun, begitu roh pil lahir, itu bahkan lebih berharga daripada pil ilahi bagi seorang alkemis. Karena Xiao Chen dapat memurnikan beberapa pil obat, dia segera memahami penjelasan Master Istana Ketiga. Ini setara dengan alkemis yang mendapatkan asisten. Lebih jauh, asisten ini tinggal di kuali di tengah api yang menyala-nyala. Itu bisa memeriksa situasi bahan-bahan dan penyelesaian pemurnian. Bahkan alkemis terbaik tidak dapat memahami kondisi pil obat dalam kuali obat sebaik yang bisa dilakukan roh pil. Kau mengerti sekarang, Master Istana Ketiga melanjutkan, namun, roh pil ini agak sulit dihadapi. Biasanya, roh pil akan merasakan keintiman dengan penciptanya. Namun, penciptanya sudah lama meninggal, situasinya istimewa. Aku mencoba berkomunikasi dengannya beberapa kali tetapi tidak dapat membuat koneksi sama sekali. Xiao Chen merenung, lalu berkata, aku akan mencobanya. Meski begitu, Master Istana Ketiga tidak memiliki banyak harapan. Tidak apa-apa jika kamu gagal. Tidak perlu memaksakannya. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Kemudian, dia melayang ke langit dan mendarat di kuali obat sebelum melompat ke api yang menyala-nyala. Ada dunia api di dalam kuali obat. Xiao Chen tahu bahwa tidak mungkin menemukan roh pil jika ingin bersembunyi. Dia hanya bisa memikirkan metode yang tidak biasa. Yang disebut metode yang tidak biasa ini adalah metode wortel dan tongkat. Tepat saat Xiao Chen hendak berbicara, sebuah jalan terbuka di lautan api di depan. Seorang anak laki-laki kecil dengan fitur wajah yang sangat indah mengenakan pakaian dalam dada muncul di hadapan Xiao Chen. Anak laki-laki kecil itu melotot ke arah Xiao Chen dan menggeram dengan marah kamu lagi. Terakhir kali, kau sudah mengambil 10% energi medisku. Sekarang, kau mengirim seorang lelaki tua untuk datang dan menghancurkanku. Kalau bukan karena aku yang ulet, aku pasti sudah mati di tangan lelaki tua itu sejak lama. Kalau kali ini kau mencoba mengancamku lagi, lupakan saja rencana meninggalkan kuali obat ini. Kita akan mati bersama. Gemuruh, wajah cantik bocah lelaki itu tampak sangat imut saat marah. Namun, dia tidak bercanda. Xiao Chen merasa agak malu. Dia sudah bersiap menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya untuk menghadapi Roh Pil. Tanpa diduga, pihak lain mengambil inisiatif untuk mengeluarkan ultimatum. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat api di seluruh kuali obat berkumpul di sekitar mereka, membentuk bola api yang menyala-nyala. Kuali obat dengan karakter dewa tiba-tiba menyala dengan cahaya terang, melepaskan gelombang panas yang luar biasa. Ini mengejutkan Master Istana Ketiga, yang berada di luar. Apa yang terjadi di sana? Mengapa rasanya seperti Roh Pil ini memiliki dendam yang dalam terhadap Xiao Chen? Wosh! Master Istana Ketiga melompat dan mendarat di atas kuali obat. Ketika dia melihat ke bawah, pemandangan yang menyambutnya sangat mengejutkannya. Dia melihat api yang telah memenuhi setiap sudut kuali obat sekarang telah menyatu menjadi bola api yang menyilaukan, yang melayang di kuali obat tanpa menyebar. Master Istana Ketiga dengan cepat mengirimkan seutas energi jiwa. Setelah menembus bola api, dia menemukan bahwa Xiao Chen baik-baik saja. Namun, Master Istana Ketiga tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia masih merasa cemas. Xiao Chen, bagaimana situasinya? Tidak apa-apa, aku akan berbicara dengannya. Di dalam penghalang api, Xiao Chen merasa terkejut ketika dia melihat sekeliling. Namun, dia segera tenang. Bagaimanapun, ini adalah roh pil, semakin ganas dia muncul, semakin pengecut dia. Xiao Chen mencoba menenangkan roh pil. Jangan gegabuh, aku di sini bukan untuk mengambil energi obatmu atau memurnikanmu kali ini. Jika kamu tidak berakal, aku mungkin akan memikirkan cara untuk memurnikanmu. Karena kamu berakal, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Kali ini, aku di sini untuk memberimu kesempatan. Lihat situasimu. Jika kamu tetap berada di dalam api untuk waktu yang lama tanpa energi spiritual untuk mengisi ulang dirimu, kewarasanmu pada akhirnya akan hilang, kan? Jantung roh pil berdetak kencang, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia membalas dengan marah, jadi apa? Bagaimanapun, kamu ingin mengambil energi obatku, memakanku dan memurnikanku. Aku akan turun bersamamu. Saat mencapai titik ini, Xiao Chen sudah memiliki keyakinan penuh. Dia membalas dengan tenang, dengan melakukan itu, bukankah kau hanya akan menguntungkanku. Saat kau mati, pil ilahi yang belum sempurna ini akan kehilangan kesadaran. Aku tidak akan memiliki masalah untuk memurnikannya. Kau, aku akan meledakan diri saat itu. Ropil berkata dengan cemberut saat Xiao Chen menunjukkan hasil akhirnya. Tidak perlu kedua belah pihak kalah. Itu tidak akan baik untuk siapapun. Selama kau setuju untuk membantu, aku tidak hanya tidak akan memurnikanmu, tetapi aku bahkan akan memberimu sumber daya untuk membantumu berkultivasi. Ada roh pil dalam sejarah yang berhasil mencapai Dao. Setelah kau mencapai Dao, kau akan melepaskan diri dari pil ilahi, dan aku secara alami dapat memurnikan pil ilahi saat itu. Tekad roh pil goyah tetapi dengan cepat mengeras sekali lagi. Dia berkata, kalian manusia tidak layak dipercaya. Aku tidak akan bekerja sama. Hal-hal sudah mencapai titik ini. Tanpa diduga, roh pil masih sangat keras kepala. Xiao Chen sedikit mengernyit. Aku setengah master bagimu, bagaimanapun juga. Jika bukan karena aku menekan iblis pil, kamu tidak akan lahir. Apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja denganku? Tekad roh pil goyah lagi. Namun, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tidak, karena kamu mendapatkan kuali obat, kamu akan memurnikan pil obat cepat atau lambat. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku hanya akan mengambil sebagian energi spiritual yang dihasilkan oleh proses pemurnian. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan dari bantuanmu dan kamu sudah menolakku. Sepertinya kesan pertamamu tentangku terlalu buruk. Yang aku inginkan hanyalah kamu membantuku membentuk pil ketika aku memurnikan pil obat, cukup beri sedikit nutrisi pada pil obat. Jika demikian, tidak hanya akan ada energi spiritual dari proses tersebut, tetapi aku juga akan memberimu harta alam tambahan untuk membantumu berkultivasi. Roh Pil bertanya dengan sedikit tidak percaya, benarkah? Tentu saja, aku katakan sebelumnya, membantumu sama dengan membantu diriku sendiri. Dengan memberimu sumber daya, aku akan lebih menyempurnakan pil ilahi. Begitu kamu menjadi mahir dalam kultifasimu, pil ilahi akan hampir lengkap. Pada saat itu, kamu dapat hidup mandiri dari pil ilahi, dan aku dapat mengonsumsi pil ilahi tanpa keraguan. Bukankah itu hebat? Ropil menundukkan kepalanya dan merenung. Jelas, Xiao Chen berhasil menggodanya. Xiao Chen melanjutkan, kamu bisa mencobanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, kamu tidak akan kehilangan apapun. Baiklah, aku akan mencobanya. Ropil akhirnya setuju. Dia melambaikan tangannya dan menyebarkan api. Kemudian, Xiao Chen mengungkapkan senyum dan melonjak, terbang keluar dari kuali obat. Bagaimana? Master Istana ketiga bertanya dengan cemas. Xiao Chen mengangguk dan berkata, dia setuju untuk mencobanya asalkan kita memberinya harta karun alami. Ketika kepala Istana ketiga mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia merasa terkejut dan senang. Itu bukan masalah. Dibandingkan dengan apa yang akan kuterima, sumber daya yang diberikan bahkan tidak layak disebut. Ini hebat. Tidak hanya keterampilan alkimia ku akan meningkat, tetapi Istana Naga Surgawi mungkin juga mengalami peningkatan kualitatif karena ini. Oh, Momo ngomong, bagaimana kamu melakukannya? Roh Pil bahkan tidak mau bertemu dengan kepala Istana ketiga. Setiap kali dia mencoba masuk sebelumnya, dia akan berakhir tertutup abu. Bahkan ada beberapa kali ketika dia hampir lolos melalui lubang untuk mengambil ampas obat lagi. Master Istana ketiga tidak banyak berharap. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil menyelesaikan masalah ini. Xiao Chen tersenyum tipis. Alasan utamanya adalah kesediaan Roh Pil untuk bertemu denganku. Meskipun dia hampir membunuhku ketika kami bertemu, aku berhasil meyakinkannya pada akhirnya. Master Istana ketiga menatap Xiao Chen dengan curiga sambil berkata, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya hingga menciptakan dendam yang begitu dalam. Itu mengejutkanku. Kupikir kuali obat itu akan meledak. Xiao Chen berpikir sejenak. Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan nyawa, jadi dia mengambil 10% energi obat Roh Pil. Itu memang agak kejam. Itu seperti merenggut 10% jiwa orang yang masih hidup. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan Master Istana ketiga. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada kuali obat dengan karakter dewa. Master Istana ketiga, aku bisa membiarkanmu selama 1 tahun secara gratis. Setelah 1 tahun, aku harus mengambilnya kembali. Master Istana ketiga seharusnya tidak memiliki masalah dalam memurnikan pil obat tingkat tinggi menggunakannya. Xiao Chen punya idenya sendiri. Jika dia berhasil membangun kembali Istana Naga Biru di masa depan, kuali obat ini akan sangat berguna. Dia telah mengambil risiko untuk meyakinkan Roh Pil sebagian karena rencananya untuk garis keturunan Naga Master Istana ketiga merasa ini tidak menguntungkan. Namun, kuali obat ini milik Xiao Chen sejak awal. Hanya menggunakan kuali obat ini selama satu tahun sudah merupakan kesempatan yang sangat baik. Master Istana ketiga berkata, baiklah, selama aku bisa menyediakannya, kamu bisa mendapatkan sumber daya apapun yang tidak kamu miliki dariku selama satu tahun ini. Terima kasih banyak. Master Istana ketiga tersenyum dan berkata, untuk apa kamu bersikap begitu sopan padaku. Cepat kembali dan bersiap. Perjalanan ke Istana Naga Perak adalah kesempatan untuk memperluas wawasanmu. Raihlah dengan benar. Tiga hari kemudian, Xiao Chen, Bai Yun Feng, Lu Feng, Li Luo, dan Xiao Jin Yu berkumpul, siap menuju Istana Naga Perak. Bai Yun Feng akan bertindak sebagai pemimpin selama perjalanan ini. Bagaimanapun, dia adalah kakak senior pertama di antara para murid inti kelas surga. Orang-orang di Istana Naga Perak mungkin tidak mengenali Xiao Chen jika dia yang memimpin. Selain itu, Bai Yun Feng sering berpetualang di luar dan ahli berteman dengan orang-orang. Tentu saja, alasan lainnya adalah tidak ada orang lain yang bersedia mengambil peran ini, jadi semua orang senang Bai Yun Feng melakukannya. Bai Yun Feng melambaikan tangannya dan kereta perang gantung surga bintang satu muncul di hadapan semua orang. Kereta perang gantung surga Kakak senior Bai, Anda membuat masalah besar tentang ini. Dengan kereta perang gantung surga ini, kita akan dapat mencapai Istana Naga Perak lebih cepat. Kelompok itu merasa terkejut. Kereta perang gantung surga sulit diperoleh. Bahkan ketika mempertimbangkan semua istana luar gerbang naga, beberapa murid bahkan memiliki kereta perang penangguhan surga bintang satu. Namun, semua orang memperhatikan bahwa Xiao Chen tetap tenang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kereta perang penangguhan surga bintang satu masih terlalu lambat. Singkirkan saja. Sebuah lampu merah menyala di jari Xiao Chen dan burung nasar darah iblis muncul. Kekuatan iblis yang kuat menyebar api merah membuatnya tampak mulia. Itu memancarkan kekuatan agung yang hanya dimiliki oleh binatang buas kelas penguasa. Itu adalah burung nasar darah iblis. Tidak, itu adalah burung nasar darah iblis dengan garis keturunan yang bermutasi. Bahkan Lu Feng yang biasanya tenang, yang jarang menanggapi rangsangan eksternal, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, adik Xiao benar-benar bakat terpendam. Dengan hewan peliharaan iblis seperti itu, semua orang akan iri pada kita. Ayo naik. Wash. 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 Kelompok itu menaiki Demon Blood Fulture dan duduk. Bai Yun Feng merasa sedikit malu. Dia melirik Heaven Suspending War Chariot miliknya sebelum segera menyimpannya. Kemudian, dia melompat ke punggung Demon Blood Fulture juga. Wash. Angin cahaya merah tua langsung membubung ke awan di langit. Sebuah penghalang kabut darah samar muncul di sekitar Demon Blood Fulture memungkinkan orang-orang yang menungganginya untuk berdiri tegak seolah-olah di tanah yang kokoh. Penghalang itu juga melindungi mereka dari angin kencang. Ketika dilihat dari tanah, Demon Blood Fulture tampak seperti anak panah merah menyala yang melesat menembus awan. Demon Blood Fulture terbang jauh lebih cepat daripada Heaven Suspending War Chariot Bintang 1. Setelah menempuh perjalanan selama setengah bulan, terus maju siang dan malam, kelompok itu akhirnya tiba. Seperti istana-istana luar lainnya, istana naga perak terletak di atas kota naga kuno yang diwariskan. Mereka memilih untuk membangun istana naga perak di tempat yang energi spiritualnya paling subur. Saat burung nasar darah iblis terbang di atas kota, ia melambat dan menuju istana naga perak. Ia menarik perhatian banyak kultifator di kota yang bertanya-tanya dari golongan mana kelompok itu berasal. Burung nasar darah iblis jarang ada sejak awal, tetapi burung nasar darah iblis yang bermutasi dengan bulu-bulu seperti api merah menyala yang berkilauan bahkan lebih langka lagi. Setelah beberapa saat, gerbang utama istana naga perak muncul di hadapan kelompok itu. Rantai pegunungan yang megah dan tak berujung terbentang di balik gerbang itu. Ada pegunungan yang subur dan sungai-sungai yang mengalir deras di mana-mana. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi berlimpah memenuhi area itu dengan tanaman hijau. Hal yang paling menarik perhatian adalah cahaya perak bergelombang yang tidak jelas di salah satu pegunungan. Itu seperti naga perak yang bersembunyi di pegunungan menunjukkan kontras dengan gerbang utama. Istana itu tampak megah, luas, dan elegan tanpa kehilangan martabatnya. Xiao Chen merenungkan hal ini. Dia pernah ke Istana Naga Putih sebelumnya dan sekarang datang ke Istana Naga Perak. Sekarang setelah dia memiliki dasar, dia menemukan bahwa jajaran pegunungan Istana Naga Surgawi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tanah-tanah berharga yang ditempati oleh Istana-Istana Luar Naga Ilahi. Selama bertahun-tahun, tempat-tempat Luar Naga Ilahi telah menekan Istana Naga Surgawi. Selain garis keturunan, meneliki benih yang bagus, mereka mengalami kesulitan untuk membudidayakannya. Kita sudah sampai, Bai Yun Feng menunjukkan ekspresi serius. Sementara dia tampak berpengetahuan dan sombong saat berada di Istana Naga Surgawi, dia tidak berani menunjukkan kesombongan saat dia keluar. Adapun yang lainnya, Lu Feng tetap agak tenang, sementara Li Luo dan Xiao Jin Yu menunjukkan ekspresi serius, bahkan merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya Li Luo dan Xiao Jin Yu menghadapi pemandangan yang begitu megah. Selain itu, garis keturunan mereka tidak sebanding. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan perasaan gugup. Semua orang dari Istana Naga Surgawi, selamat datang. Terima kasih telah menempuh perjalanan sejauh ini untuk datang ke sini. Seorang tetua yang memimpin seorang murid di bawah lempengan gunung Istana Naga Perak menerima rombongan dari Istana Naga Langit. Tetua ini adalah seorang pria tua berambut putih dengan kulit agak pucat mengenakan jubah Naga Perak. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Bai Yun Feng melangkah maju dan berkata, Salam, senior. Pria tua berambut putih itu melirik kelima orang itu dan ekspresi sedikit kecewa melintas di matanya. Tuan Istana Ketiga Anda tidak datang. Kenyataannya, Istana Naga Perak mengundang Istana Naga Langit terutama karena Tuan Istana Ketiga. Alkimia Tuan Istana Ketiga adalah yang terbaik di Kekaisaran Naga Ilahi. Dia adalah seseorang yang berada di puncak, bahkan di seluruh wilayah utara. Meskipun dia memiliki garis keturunan Naga berdarah campuran, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Naga Ilahi yang berani meremehkannya. Banyak orang ingin berteman dengan Tuan Istana Ketiga. Bai Yun Feng mengerti Istana Ketiga, siapa yang bisa meyakinkannya untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika Raja Naga Perak secara pribadi mengirim undangan, dia mungkin tidak akan datang. Bagaimana mungkin Tuan Istana Ketiga datang ke pertemuan seperti itu? Namun, kelompok itu telah membuat persiapan sebelum datang. Bai Yun Feng mengulurkan kotak brokat, berkata, Tuan Istana Ketiga meminta kami untuk menyampaikan ini kepada Tuan Istana Istana Luar yang terhormat. Ini adalah pil pemecah bencana tingkat lima yang dia minta setengah tahun yang lalu. Totalnya ada lima pil. Meskipun kepala Istana Ketiga tidak datang, dia tetap harus bersikap sopan. Pria tua berambut putih itu dengan senang hati menerima kotak brokat itu dan berkata dengan lembut, Yuan Tai, sambutlah tamu terhormat dari Istana Naga Langit ini dengan baik. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dan akan pergi dulu. Saat tetua mengatakan ini, Bai Yun Feng dan yang lainnya merasa sedikit kesal. Tak disangka Istana Naga Perak bersikap seperti itu. Setelah menerima hadiah itu, tetua itu segera pergi, hanya menugaskan seorang murid untuk menjamu mereka. Yuan Tai juga mengenakan jubah perak panjang. Namun, tidak ada naga yang disulam di jubahnya. Dia tampak sopan dan pantas dengan pedang harta karun di punggungnya, memancarkan ketajaman dari wajahnya. Semuanya, silakan ikuti aku. Yuan Tai tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Dia tersenyum dan membawa kelompok itu untuk beristirahat. Setelah itu, dia mengikuti perintah yang ditentukan, menunjukkan kelompok itu di di sekitar Istana Naga Perak. Ekspresi Yuan Tai tidak terlalu ramah atau santai. Bagaimanapun, ini adalah misi yang diberikan oleh seorang tetua. Dia hanya perlu menyelesaikannya. Kadang-kadang, kelompok itu melihat murid-murid berlatih pedang. Semua teknik kultivasi dan teknik bela diri Istana Naga Perak tampaknya berpusat di sekitar pedang. Dengan satu pandangan sekilas, orang bisa melihat banyak pendekar pedang ahli. Xiao Jinyu dan Lu Feng sama-sama pendekar pedang. Setelah mereka memasuki Istana Naga Perak, mereka menunjukkan ekspresi agak bersemangat. Istana Naga Perak ini memang rumah yang baik bagi para pendekar pedang. Kelompok itu melihat lusinan tempat latihan pedang dari berbagai jenis. Para murid Istana Naga Langit belum pernah melihat banyak tempat latihan seperti ini sebelumnya, pemandangan baru yang memang memperluas wawasan mereka. Bai Yun Feng dan Yuan Tai mengobrol dengan suara lembut. Yuan Tai dengan sabar menjawab semua pertanyaan. Saudara Yuan, saya sudah lama mendengar bahwa Istana Naga Perak Anda terkenal dengan para pendekar pedang Anda. Melihatnya hari ini benar-benar membuka mata. Yuan Tai berkata dengan acuh tak acuh masih lumayan. Menurut pendapat Yuan Tai, tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Baginya, orang-orang ini hanyalah sekelompok naga berdarah campuran Istana Naga Langit yang bodoh. Namun, Yuan Tai memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Meskipun dia memandang rendah mereka, dia tidak menunjukkannya. Setelah mengobrol sebentar, Bai Yun Feng kehilangan minat. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia bisa merasakan penghinaan yang mendalam dari pihak lain. Tidak peduli seberapa sopannya Yuan Tai, dia tetap akan membuat orang lain merasa agak tidak nyaman. Namun, Bai Yun Feng adalah pemimpinnya saat ini. Yang lain juga tidak suka mengobrol, jadi terserah padanya untuk mengobrol dengan Yuan Tai. Ku dengar bahwa kakak senior pertama Istana Naga Perak, Yuan Si, sudah mencapai puncak kesempurnaan Agung dalam pemahamannya tentang Dao Pedang Agung dan hampir mencapai domain Dao Pedang. Benarkah rumor ini? Tepat pada saat ini, Lu Feng yang sebelumnya diam tiba-tiba bertanya pada Yuan Tai. Yuan Tai merasa sedikit terkejut karena dia bisa merasakan keinginan untuk bertarung dari kata-kata Lu Feng. Yuan Tai tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Kamu hanya murid istana naga berdarah campuran. Tidak kusangka kamu ingin menantang kakak senior Yuan Si. Ini menarik. Yuan Tai tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tahu saat kamu bertemu dengan kakak senior Yuan Si nanti. Tidak perlu memberi tahunya. Orang ini agak bodoh. Yuan Tai tersenyum dan mengabaikan Lu Feng. Lu Feng merasa sedikit tidak senang, tetapi dia menahan diri setelah mereka berbelok di sudut dan jalan berliku muncul di hadapan mereka. Yuan Tai berkata dengan lembut, kita sudah sampai. Setelah mereka menyusuri jalan setapak, dua danau berbentuk bulan sabi terlihat. Ini adalah danau bulan kembar yang terkenal di istana naga perak. Dengan ujung kedua danau saling berhadapan, mereka membentuk lingkaran perak yang lengkap. Ruang di tengah lingkaran seperti bulan purnama itu tampak seperti sebuah pulau dengan segala macam bunga dan tanaman, menghadirkan pemandangan yang sangat cemerlang dan indah. Dengan kontras dari dua danau bulan sabit itu, pemandangan itu tampak seperti mimpi. Tunggu sebentar, kata Yuan Tai lembut saat para murid istana naga surgawi bertanya-tanya bagaimana cara menyeberang ke pulau itu. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa dua danau sabit itu berputar perlahan. Danau yang luas itu berkelap-kelip dengan cahaya perak redup tampak sangat mempesona. Tak lama kemudian, sebuah jalan setapak muncul di danau yang berputar di hadapan mereka.